Selain kelompok penjual ternak kurban yang meraih untung jelang Hari Raya Idul Adha ini, ada juga kelompok warga yang turut mengais rejeki semusim tahun ini. Mereka adalah para pembuat sarang ketupat. Salah seorang di antaranya Ibu Mejum, warga Dabu Lama, Keluran Dabo. Ia membuat ketupat dari janur atau daun kelapa muda. Ia telah melakukannya sejak 15 tahun terakhir. Seminggu sebelum Lebaran Idul Adha, biasanya telah memulai membuat bungkusan pangan yang wajib ada bagi warga Melayu Dabo ini. Pekerjaan rumahan ini dapat ia lakoni dari pagi hingga malam. Tak heran, dalam sehari ibu rumah tangga yang satu ini mampu membuat hingga seribu biji ketupat. Satu kerangka ketupat dijual Rp 1.200. Biasanya warga memesan ketupat paling banyak 100 biji. Ketupat ini untuk sendiri atau untuk dijual? Dijual lah, mencari rezeki, Rp 1.200. Sudah kosong aja? Ya, ada isi dia. Kali buat dekat seribu biji. Jadi kalau sudah jadi berapa tuh, bu? Rp 100. Rp 100, Rp 120. Berat, daun ketupat ini. Mejum juga menjelaskan dengan semakin berkurangnya kebun kelapa tradisional, janur bahan utama membuat ketupat semakin sulit diperoleh dan mahal. Itulah sebabnya harga sarang ketupat juga naik. Padahal dulunya satu sarang ketupat biasa dijual paling mahal Rp 500. Leobet dari Lingga mengabarkan. Selamat menikmati.